Kisah Bangsa Petualang Jelit 24 Oe Buntong tertawa Sekarang ini Tia Tawut bekerja bersamaku, kita harus menjadi seperti tangan dengan kaki, karena nyata usah aku dipesan lagi katanya kedua pihak lantas berpisahan Molek berjalan bersama sepnya itu Segera juga, sembari jalan itu, Oe Buntong menanyakan ini dan itu Dia ingin ketahui asal usul orang Molek berlaku waspada, ia menjawab dengan ocewannya Tapi karena ia tidak bisa mendusta, ada alasannya yang tidak masuk di akal selagi berjalan terus dibalah mereka di jalan di mana ada peneiangan lentera Mendadak Oe Bunti HCMG berkata, Tia Tawut, kalau aku memandang kau, aku merasa seperti aku pernah mengenalmu Dimanakah kita pernah bertemu? Molek paksakan diri tertawa Akulah orang Kangofo tidak ternama yang biasa luntang lantung, mana dapat aku bertemu dengan taijin sahutnya Oe Buntong juga tertawa Kalau begitu, rupanya aku berjodoh dengan kau, maka begitu melihat kau, aku merasakah sebagai sahabatku katanya Ia mengulur tangannya, untuk berjabatan dengan pemuda itu Molek sebal terhadap orang ini, ia menggunai tenaga sepuluh bagian Oe Buntong pandai ilmu menggunai poan kuan pit, senjata yang berupa seperti alat tulis, untuk menotok jalan darah, akan tetapi dia kalah tenaga, maka itu setelah dia memencat, dialah yang merasa telapakan tangannya sakit Dia terkejut di dalam hati sungguh besar tenagamu, Tia Tohut katanya memaksakan tertawa Dengan adanya bantuan kau, perjalanan kita ke barat ini pastilah selamat semoga Dengan begitu maka berkuranglah kekhawatiranku Setelah itu, sampailah mereka di istana Yan Keng Kiong Di sana telah berkumpul kira-kira tiga puluh san kiai siowye Dengan perantaraan Oe Buntong, Molek diperkenalkan dengan mereka itu Tiba-tiba seorang siowye berkata nyaring, Tia Tai Jin selamat, selamat Apakah Tai Jin masih ingat aku si orang kecil? Tanda tanya Molek memandang orang itu, antas ia mengenali Dialah Hokun seorang kauye kecil di bawahan, Kwe E Chugie Ia bertemu dengan orang-orang ini pada delapan tahun yang lalu Selagi ia melamar sebagai pengikutnya Sin Tian Heng menghadiri rapat di Liong Binkok Hokun inilah yang melayani ia bersantap di Istal Kuda Selama di Kew Goan, ia memang sudah mencurigai orang ini Maka pernah ia minta Lem Che In menyampaikan kepada Kwe E Chugie tentang kecurigaannya itu Dan minta Kwe E Chugie berhati-hati terhadapnya Koma eh, Hokun, kau juga menjadi San Kie ia tanya Biar bagaimana ia heran juga Aku datang kemari atas perintah Kwe L Rekong untuk menyampaikan berita Sahut orang Si Ho itu Dalam pertempuran di H.O.O.Pak dua kali kami telah memperoleh kemenangan Oe Bun Chiang Kun menjadi sahabat lama dari aku Dari itu sengaja datang kemari menemuinya Besok aku akan pulang kembali Oh, begitu Kalau nanti titik kau pulang, tolong sampaikan hormatku kepada Kwe L Rekong Tentu, tentu sahut Hokun, sungguh-sungguh Tai Jin telah berhasil mendapatkan kepercayaannya Seri Berginda Apabila L Rekong mendapat tahu ia tentu girark sekali Bagaimana dengan Lem Chiang Kun? Dimanakah adanya dia sekarang? Apostrof Memang Kwe L Rekong yang menitahkan aku datang kemari untuk bekerja pada Seri Berginda Kata Molek Aku berpisah dari Lem Chiang Kun semenjak di Kiu Goan Karena itu aku tidak tahu ia berada di mana sekarang Tia Tawut Oe Bun Tong menyela bertanya Adakah persahabatan kau dengan Lem Chiang Kun erat sekali? Oleh karena di situ ada Hokun bersama Molek bicara terus terang Dialah kakak seperguruanku Jawabnya Oe Bun Tong tertawa berkakak Kiranya kau lah sute dari Lem Chiang Kun katanya Pantas kau gagah sekali Molek memakai nama Tia Cheng sejak di dalam Tang Sikwe E Chugie Ia belum tahu Hokun tahu namanya yang benar atau tidak Syukur pembicaraan mereka berhenti sampai di situ Inilah karena mereka mendengar genta besar di istananya Keng Yang Kiong berbunyi tiga kali Segera juga terdengar suara berisik dari banyak orang Itulah disebabkan munculnya seorang kebiri dari keraton Kata Dianyaring Lekas siapkan kereta Lekas buka pintu istana Oe Bun Tong lantas memberikan titah-tipahnya kepada perbagai san kiai siowiye Terutama untuk mereka itu berkumpul dan bersiap di luar pintu keraton Yang Keng Kiong guna menantikan keluarnya raja Selagi orang repot itu, Hokun tidak ketahuan sudah pergi kemana Sendirinya timbul kecurigannya Molek Hokun menjadi seorang kawie kecil, kira bagaimana dia dapat masuk ke istana pikirnya Apa perlunya dia bertemu dengan Oe Bun Tong? Laganya di tempat Kue Lengkong Banyak orang pandai dan dapat dipercaya Dari tentang Hokun telah diketahui cukup baik oleh Lengkong sendiri Kenapa dia yang justeru diutus untuk menyampaikan kabar kemenangan perang? Ah, mesti ada terjadi sesuatu di sini Bagaimana aku harus bekerja supaya Kue Lengkong ketahui sepak terjang Hokun Kui? Apostrof Di dalam keraton, suara orang sangat berisik Orang ramai berseliwuran Di antaranya terdengar riuh tangisnya para selir yang tidak diajak menyingkir Semua suara itu bercampur menjadi satu Di dalam keadaan seperti itu, tak sempat Molek memperhatikan Hokun lagi Ia juga mesti mulai dengan tugasnya Banyak dayang yang menangis dan berebutan untuk naik ke kereta Mereka memaksa, akan tetapi di sisi kereta ada bertugas para si Ewi Ye Mencegah mereka naik pula, dalam Keadaan seperti itu, orang tidak harus merasa kasihan atau sayang lagi Nona-nona itu diusir dengan pakya, dengan kekerasan Iuga Ada di antara si Ewi Ye yang berteriak dengan ancamannya Koma siapa lancang naik ke kereta, akan aku tabas tangannya dan benar-benar beberapa dayang yang bandel Telah dibacok kutung lengannya, hingga mereka berkauk-kauk dan berlumuran darah Sejumlah orang kebiri turut berebutan juga Tetapi karena ancaman yang dibuktikan itu, mereka mundur sendirinya Hati Molek lemah menyaksikan pemandangan yang memilukan itu Ia sampai berdiri menjublaklah baru sadar ketika ia mendengar suara nyaring dari Oe Buntong Koma kenapa kau bengong saja di sini, kenapa kau tidak lekas pergi melayani tuan puteri Pintu istana sudah lantas terpentang Beberapa puluh kereta terlihat berlerot keluar Molek mengawasi, lah tau, kereta dengan payung kuning ialah kerajaan Hanya kereta puteri tiang lok, ia tidak tahu yang mana Dengan em larikan kudanya, Molek me lewati beberapa buah kereta Di saat ia hendak menanyakan orang kebiri tentang kereta tuan puteri Tiba-tiba di sisinya lewat sebuah kereta dari mana ia mendengar suara yang merdu ini Enci, kau lihat Boci itu tampan sekali aku belum pernah melihat dia Ah, apakah dia si Ewe yang baru? Lantas si anak muda menoleh Lantas juga ia melihat dua orang perempuan yang romannya cantik tetapi gentil, lah heran Kata ia di alam hati, aneh Kenapa mereka begini merdeka? Mereka tidak tahu malu Ketika itu Oe Buntong mengajukan kudanya Ia membungkuk di atas kuda, terus ia kata kepada dua orang wanita itu Inilah Hoi Chitowo Ete Tia Cheng yang baru menerima pangkatnya Ia baru bertugas jadi ia belum tahu segala aturan di dalam istana Harap Hujian berdua suka memaafkannya Kemudian ia herpaling pada Molek untuk berkaca Tia Cheng lekas kau menjalankan kehormatan Ini Han Kok Hujian dan ini Kok Hujian Baru sekarang Molek tahu bahwa keduanya itu ialah kakak-kakaknya Ia merasa menyesal berbareng jemuh Katinya di dalam hati, banyak menteri tidak dapat turut menyingkir Tetapi apakah jasanya segala saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Ia ini maka mereka dapat ikut dilindungi Oleh ku memikir demikian, ia mengasih dengar suara Hektometer Lalu terus berkata Maaf, Hujian berdua Aku menerima perintah untuk melindungi tuan putri Karenanya tak dapat aku melayani kamu Dan ia menyabat kudanya buat dikasih lari ke depan Ia tidak menoleh agi Keduanya besar itu menjadi malu dan mendongkol hingga paras mereka berbah Oe Buntong menyusul Molek berkata Keduanya mempunyai kekuasaan jauh terlebih besar daripada tuan putri Kau tahu atau tidak? Aku tidak tahu sahut Molek Mendongkol Jikalau kau tahu pergilah kau yang layani mereka itu Oe Biktong melengak lalu ia teriak tawa Kawan cilik tabiatmu keras katanya Tapi kau juga mempunyai kebenaran renung Tuan putri baik sekali terhadapmu Nah pergilah kau membaikinya Tapi Molek menjadi gusar sekali kata dia keras Aku syorang sitiat Aku belum pernah mengerti tentang menjilat-jilat satu Oe Bunti yang kun Jangan kau ngacau belu Oe Buntong menjadi jengah sekali Parasnya menjadi biru dan merah Toh ia memaksakan diri untuk tertawa Kau mati atau tahu Aku bicara untuk kebaikanmu Katanya kemudian Kau tidak suka menerima kebaikan Baiklah terserah kepadamu aku Si orang Sio E Bun Tak dapat aku mengurus kau Ia lantas berlalu lapat-lapat Terdengar dia tertawa dua kali Molek maju terus Ia menemukan seorang kebiri Ia minta keterangan tentang keretanya Tuan putri Itulah yang tendanya bundar kereta menerangkan Ia lantas menyusul kereta itu Setelah menanjak dengan terpaksa Ia berkata Kongcu Tia Cheng bersedia akan menerima segala perintah Tiang Lok Kongcu menyingkap sedikit tendanya Ia memperlihatkan wajahnya yang bersenyum Tia Cheng Apakah kau bersilih dengan Oe Buntong tanyanya Merah mukanya anak muda ini Ia jengah Tidak apa-apa Sahutnya Lantaran suara orang berisik sekali Kami bicara dengan sedikit keras Tiong Lok tertawa Ia tidak mengatakan Awa Apalagi kecuali memesan Supaya pahlawan ini terus mendampingi keretanya Jangan dia memisahkan diri Jauh-jauh lewat Belum lama Tiang Lok melongok pula Apakah kau kenal longpek Tong tanyanya Parasnya Molek berubah Hingga sekian lama Ia ragu-ragu untuk menjawab Putri itu mengawasi Kembali ia tertawa Dia pemberontak Kau menteri pahlawan yang berjasa Katanya Taruh kata kamu kenal satu pada lain Itulah tidak ada sangkut pautnya Maka itu Kau bicaralah dengan terus terang Mendengar demikian Terpaksa Molek menjawab Tidak berani aku mendusai Kongcu sahutnya Ong Pek Tong itu musuhku Tio Ak Lok Kongcu melongoh Ong Pek Tong iu berandal besar Tukang merampok sambil menyerbu Kata Molok keluarga ku Justru telah dibinasakan dia Tentang anak perempuannya Aku kenal dia dan di waktu Aku masih mengembara ketika itu Aku masih belum tahu Dialah anaknya musuhku itu Baru kemudian aku mengetahuinya Aku melihat sepak terjangnya Anak itu beda daripada Ayah dan kakaknya Karenanya itu Aku tidak memusuhkan dianya Walaupun demikian di antara kita Tidak ada bicara dari hal persahabatan Oh begitu Nyatalahkah seorang yang dapat melihat tegas Yane bisa membedakan budi dan sakit hati Memang Seorang yang berbuat Seorang yang bertanggung jawab Ong Pek Tong yang bermusuh denganmu Jidak selayaknya anak perempuannya Yang memikul tanggungan Dengan mereka berbicara Sampai Tiongok Kongcu Menanyakan tentang ilmu pedang Ia memberitahukan halnya Ia belajar silap pada Kong Santainiu Setelah itu ia minta pengiringnya ini Suka memberikan ia pelbagai petunjuk Kong Santainimar menjadi ahli pedang nomor satu Kepada yayanya mengatasi Kepandayanya Tuan Kui Chiang Tetapi putri ini Komasi murid kurang latihan Karenanya dia belum bisa bersilat Atau menggunai ilmunya itu Dengan sempurna Itulah sebabnya dia tak sanggup Melawan Cheng Cheng Jie yang lihai Mulanya molek bicara dengan berhati-hati Ia menjawab seperlunya saja Akan tetapi Kapan putri itu bicara dari hal Ilmu pedang perhatiannya Jadi sangat keiari Ilmu pedang ialah ilmu yang ia paling gemarkan Maka selanjutnya Suka ia melayani putri itu Dapat ia bicara dergan asyik Tiang Lok Kongcu mengulur tangannya Menyodorkan satu buah per Tiat touwut, makanlah buah ini katanya Untuk menghilangkan dahaga Terima kasih Kongcu Sahut si anak muda putri itu menghela nafas Satu buah per tidak ada artinya katanya Tapi aku khawatir sekali Seberlalunya dari kota tiangan ini Selewatnya sedikit waktu untuk memakannya Tak mudah lagi Molek mengerti Maka ia menjadi masgul Hingga air mukanya menjadi suram Tapi ia menghibur nona bangsawan itu Legakan hatimu, Kongcu Katanya kita cuma buat sementara Waktu saja menyingkir dari keadaan yang mengancam Mesti datang harinya yang kita akan kembali pulang Di saat itu pemuda ini telah tak dapat merubah Kera bicaranya Ia melupai pesan Jin Xiang Ia bukan menyebut tentang kunjungan ke barat Hanya menyingkir dari bahaya Syukur Tiang Lok Kongcu tidak memperhatikannya Tengah mereka asik bicara itu Sekonyong-konyong terdengar suara berisiknya Rombongan serda demolek segera menoleh ke belakang Maka ia lantasi lihat berkobarnya api Itulah perbuatannya tentara itu yang telah membakar sebuah jembatan Cahaya api membuat baginda Hian Chong terkejut Lah menghentikan keretanya dan menanya apa sudah terjadi Itulah hasil pemikiran hamba Sahut Yoko Tiong Hamba menitahkan membakar jembatan Supaya kita dapat mencegah Handai kata ada yang datang mengejar Hian Chong menghela nafas Rakyat pun ingin menyingkir dari orang jahat Untuk kehidupannya itu dibikin putus Lantas Raja memerintahkan Kaha Olexum Mengepalai sepasukan tentaranya untuk memadamkan api Yoko Tiong kena batunya ia membungkam Berjalan sekian lama Raka orang lewatlah dicocong Itulah tempat yang menjadi gudang Ramsum Kerajaan Di sana Raja melihat sejumlah serdadu dan opsir Yang tangannya mencekal ikatan-ikatan rumput Lah perintah menghentikan keretanya Ia tanya apa maunya tentara itu Yoko Tiong yang menjawab pula Katanya, dicocong terkumpul banyak sekali barang makanan dan uang Semua itu tidak dapat dibawa pergi Supaya semua itu tidak sampai nanti dirampas orang jahat Hamba hendak membakarnya Kalau memberontak tidak mendapatkan apa-apa Tentulah mereka bakal lebih menyiksa rakyat Katanya, baiklah semua itu dibiarkan Supaya meredah yang mendapatkan Agar rakyat tidak ditambah kesengsaraan dan penderitaannya Maka KHA Lexus kembali diperintah membubarkan opsir dan tentara itu Kemudian kereta dijalankan terus Tiarmulek menyaksikan dua peristiwa itu Hatinya jadi bekerja Teranglah seri Baginda masih menyayangi rakyat Pikirnya Adalah Yoko Tiong yang tidak menghiraukannya Kalau ternyata negara bercelaka di tangannya kawannya Yoko Tiong ini Molek tidak ketahui siasatnya Kaisar Di saat berbahaya itu hati rakyat harus diambil Walaupun demikian siasat atau bukan kenyataannya Ternyata itu jauh terlebih baik daripada rencananya Yoko Tiong yang busuk itu Perjalanan dilanjuti terus Perjalanan jauh tidak heran kalau bekalan barang makanan tidak mencukupi Memang mulanya sejala apa tersedia lengkap Segala kebutuhan masih bisa didapatkan di setiap jempat yang dilewati Tetapi lama-lama, munculah kesulitaan fa Lambat laun semua pembesar setempat dan rakyat ketawi raja bukan tengah membuat kunjungan Hanfa lagi menyingkirkan diri hati mereka itu menjadi tidak tenang Kota raja sudah ditinggal pergi Mirka menjadi berkhawatir dan takut Selaka kalau satu hari musuh tiba karena itu lantas mendahului pada mengungsi Kesudahannya inilah dikena di mana raja tiba Di dalam sepuluh rumah sembilan sudah kosong melompong Lewar beberapa hari, tibalah rombong an raja di istana peristirahatan di Hamyang Itulah istana Bonghian Kiong Bonghian berarti Menghadapi si cerdik pandai Apa mau, di sini juga para pembesar dan serdadunya telah pada menyingkirkan diri Karenanya hari itu, sampai tengah hari para pengiring raja belum makan sama sekali Syukur setali tidak semua rakyat pergi mengungsi Hoketayu Chiang Kun Tan Goan Li sudah lantas menitahkan tentaranya memasuki kampung Untuk mencari barang makanan Rakyat suka memberikan nasi kasar dicampur dengan gandum dan kacang Bukan cuma para opsir dan serdadu yang kemaruk itu Malah rombongan cucu pangeran Jangan memperlebutkannya, memakannya dengan menjawab Maka sebentar saja habis sudah barang hidangan dari rakyat itu Raja memerintahkan memberikan uang kepada rakyat itu Untuk membalas budi, atas mana Rakyat itu menjadi terharu, banyak yang menangis terseduh-seduh Melihat itu, raja sendiri menepair matanya Seorang tua di antara rakyat, yang rambutnya sudah hubanan Bertindak maju dengan targanya menenteng sebuah rantang Sejumlah serdadu lantas merangsak Untuk mengambil isinya rantang itu Tetapi dia menolaknya Dia kata, aku hendak mengaturkan ini kepada seri Baginda rajalsinya rantang itu Ialah nasi kasar raja Mana dapat makan barang makananmu ini Kata seorang sendadu Lebih baik kau kasihan kepada kami Atas itu si rakyat tua itu berkata keras Dengan ini hodah aku memikin jam cepi Titik safi penderitaan Aku pula ada bicara untuk seri Baginda Apostrof Heran oang tua ubanan itu Tenaginya besar luar biaya Dia dapat mengundurkan sekian serdadu itu Dia bertindak dengan gagah Para serdadu itu pada terpelanting Cis yang mendengar suara berbisik itu Ia menoleh untuk melibat Lantas ia bertindak menghampirkan Segera juga ia menjadi kaget Kumaoh, kau elociampuwe, kiranya kau Orang tua itu ialah kwee chiongkin Di masa mudanya ia menjadi seorang gagah pengembaraan Setelah berusia setengah tua Ia mengundurkan diri Kepandainya diwariskan pada seorang muridnya Yang telah mendapat nama melebihkan namanya sendiri Murid itu ialah Tau Pek Eng Yang namanya hampir sama terkenalnya Seperti Toan Kui Chiang dan Lem Chee En Cins yang kenal orang tua itu Maka ia terus Menanyakan maksud orang Akhirnya ia kata Harap loociampuwe menanti sebentar Akan aku laporkan dahulu Para seri Baginda Hati Hian Cong tergerak mendengar Ada orang rakfat jelata Hendak mempersembahkan barang makanan Kepadanya seraya katanya Orang itu disuruh menghadap Kata ia Kami malu sekeli Kami tidak bijaksana Kami membuat rakyat bersengsera Di saat kami terlunta-lunta ini Ada rakyat yang hendak Mengantari barang makanan kepada kami Siapa yang dapat hati rakyat Dialah yang makmur Berkata Chiang Adalah untung besar dari kerajaan Tong Bahwa hati rakyat masih belum lenyap Mendengar itu Hian Cong menyuruh Panglimanya itu Memimpin Chiang Kin datang menghadap Kata seorang tua Itulah makanan nasi kasar Capur gandum dan kacang Yang menjadi barang makanan Sehari-hari dari jelata Hamba mohon Seri Baginda Sfka mencobainya Semoga kalau kelak di belakang hari Seri Baginda makmur dan berbahagia pula Jangan Seri Baginda Melupakan kesengsaraannya Arak negeri Tak dapat raja menelan nasi kasar itu Akan tetapi untuk dapat mengambil hati Rakfatiya paksa memakannya Bahkan sengaja ia memuji Kataria Airawar pun melebihkan arak yang baik Maka itu nasi ini Tanda kecintaan dari rakyat Melebihkan barak hidangan paling lezat dari istana Mendengar itu Kwee Chiang Kin menangis Ia berkata Bukan semenjak satu hari yang anloksan Menyimpan cita-cita memberontaknya Yang jahat itu Hanya tadi-tadinya Kalau ada orang ip datang Untuk bicara dari hal niat berontaknya itu Seri Baginda lantas membuangnya Itu seperti menganjurkan pemerontakannya Itulah sebabnya kenapa di jaman dahulu kala Raja yang bijaksana mencari menteri yang setia dan Pandai Di jaman Songkeng menjadi perdana menteri Kata-kata jujur diterima baik Maka negara aman dan sentosa Tapi sekarang ini Menteri bicara jujur menjadi pantangan orang Cuma pandai bermuka-muka seri Baginda Tidak mengetahui itu semua Rakyat sudah mengetahui siyaik siyang apa yang bakal terjadi Tetapi tidak ada jalan untuk melaporkan ke atas Maka itu terjadilah peristiwa hari ini Bagaimana sukar untuk menghadap Raja Kata-kata itu membuat pucat dan merah mukanya Yoko Tiong dan lainnya yang mendampingi Raja Raja sendiri juga sangat menyesal hingga ia membanting-banting kaki Ya semua ini disebabkan kami tidak mengerti jelas Sekarang mau menyesal pun sudah kasih Katanya Terima kasih untuk kata-kata jujur dari Loh Tiang Raja meloloskan ikat piyigang kemalanya Untuk dihadiahkan pada Syorang Chua Molek sudah lantas minta keterangan pada Cinsyang tentang orang tua yang gagah dan jujur ini Maka itu setelah Kwee Ciongkin mengundurkan dari Ia menghampirkannya dan kata Kwee Loh Cianwee izinkan aku mengantar kau barang satu rintisan Ciongkin tidak kenal lopsir muda ini Ia heran Cinsyang segera mengajar kenal katanya Ini Tia Tewut baru saja tiba dari Kiu Goan Baru satu bulan berselang dia berkumpul bersama saudara Perteng yang menjadi Loh Ciam Puee Oh, begitu kata syorang tua Aku pun memikir untuk pergi kepada Kwee Lengkong Mereka jalan bersama Molek mengantar bersama Cinsyang Sampai sejauh lima lila pun memberitahukan hal ia Tewut Eng ada di tempatnya Sintian Hiong di Kiam Kinia Selagi mau berpisahan, ia ingat sesuatu Maka lantas ia berkata Loh O Ciam Puee, kalau nanti Loh O Ciam Puee bertemu dengan Kwee Lengkong Tolong sampaikan halnya aku telah bertemu dengan Ho Kun di Tiang An Harap Loh Ciam Puee ingat nama Ho Kun itu Yaitu Ho dari Kiong Ho Pemberian Selamat dan Kun dari Kun Lunsan Ho Kaun itu mempunyai perhubungan erat sekali dengan Oek Kun Tong Dari itu aku minta suka, ah Lengkong waspada terhadap ia Kwee Ciong Kin memberikan janjinya, lantai mereka berpisahan Di dalam perjalanan kembali Cinsyang minta penjelasan hal sepak terjangnya Ho Kun itu Molek menjelaskan segala apa Mendengar demikian, Cinsyang jadi mencuri G.O.E. Buntong Kalau begitu, baik kau jangan bicara kau awasi saja padanya Kemudian ia pesan si anak muda Selewatnya kota Hemyang, rakyat nampak semakin menderita Tentera pun mengalami perubahan ialah setiap hari ada saja prajurit yang minggat Maka dalam beberapa hari, di dalam sepuluh bagian, sudah ada tiga bagian yang kabur Pada suatu hari tibalah orang diperhenlikan migui ek Tiba-tiba mereka disambut hujan besar dan badai hingga bendera pada terlepas Terus dari cekalan, kuda dan orang ada yang terguling, sampai tenda-tenda kereta bocor dan rusak Hingga pakaian orang menjadi tidak keruan macam Orang pun tidak berdaya untuk melanjuti perjalanan Terpaksa mereka melindungi diri di dalam rimba Kebetulan di situ ada sebuah kubil rusak Kaisar dan keluarganya berlindung di situ Tentera dan lainnya mesti berdiam di bawah pepohonan Selakanya hujan turun berlarut-larut sampai beberapa hari Hingga air jadi mengembeng Jalanan rusak, jembatan pada Runtuh Dengan begitu, orang maju tak dapat mundur T.J.D.A. Perjalanan menjadi tertunda di Magui Eka itu Justeru itu waktu ada di permulaan musim rontok hawa udara dingin sekali Tentera semua menjadi tersiksa hawa dingin dan perut keroncongan Bekalan barang macanan dari kota raja sudah habis Barang makanan yang didapat dari rakyat di sepanjang sangat berbatas Sudah begitu, orasik pun harus menyediakainya untuk dapur kerajaan dan rombongannya Yokok Tiong Yang mesti didahulukan Tidak ada lain jalan tertera menyebelih kuda atau mencari lalap liar Tapi itu cuma bertahan buat beberapa hari Kuda habis, lalap pun ludas tentara menjadi menggerutu Hingga dari mana-mana terdengarlah suara penasaran dari mereka itu Molek mesti menderita bersama Mendengar gerutuan tentara, ia berduka sekali Tentu sekali, tak dapat ia memilang suatu apa Pada suatu hari hujan berhenti Tidak menanti sampai cuaca terang, Molek pergi mendaki gunung untuk berburu Ia berhasil mendapatkan dua ekor mencak Ia membawanya pulang untuk dijadikan sup yang ia dahar bersama barisannya Tentu sekali masakan satu kuali besar itu masih jauh daripada mencukupi Orang berkumpul di depan api dapur suara tentara itu berisik Sembilan dalam sepuluh menyesali dan menggerutu Yoko Tiong bahkan ada yang mengumpat maki Yoko Tiong Ada pahlawan-pahlawannya Yoko Tiong Yang mendengar suara itu akan tetapi di dalam keadaan seperti itu Mereka tidak berani mencampur tahu Maka diam-diam mereka menjauhkan diri berpura tidak tahu Koma agaknya sudah ditakdirkan kita bakal terbinasa di luar kampung halaman kita Demikian terdengar keluhan tentara-tentara itu Maka itu tulang betulan kita entah bakal dipendam di tegalan liar atau gunung belukar yang mana Dalam mendengkol tentara itu kangen kepada kampung halamannya masing-masing Entah siapa yang mendahului, semua lantas menangis sedih sekali Molek gagah dan hatinya teguh, tidak urung ia menjadi sangat terlaru Hingga ia jadi berduka sekali Tentara runtuh semangatnya begini macam bagaimana andai kata mereka menghadapi musuh pikirnya Tentu mereka bakal musnah tanpa kerana I. Seorang tentara tukang tetap buhan yang biasa meniup seruling Sudah lantas meniup palat musiknya itu Ia mendengarkan lagu kampung halamannya Lantas seorang pembesar yang menjadi juru tulis yang muda menimpali Dengan menjanjikan sebuah syair dari Tufu yang bermaksud sedih Tentang sastrawan Syuyusin dari Ahala Selatan Utara Yang mengungsi ke Sigui dan Pak Chin Akibat musnahnya Ahala Liang dari Selatan Hingga kesudahannya ia mati sengsara di kampung orang Tentara semua tidak tahu lelakonnya Syuyusin Tetapi lagu sedih itu menggoncangkan hati mereka Maka itu, kesedihan mereka jadi bertambah-tambah Molek juga tak sanggup mendengar lebih lama tangisan tentara itu Diam-diam ia menjauhkan diri Atau segera ia dihampirkan seorang dayang Yang keluar dari dalam rimba Dayang itu lantas menyapa Tia Tawut aku tengah mencarimu Chuan Putri mengundang Tawut Tiat Molek heran Koma hari sudah jauh malam Di waktu begini aku menghadap Chuan Putri Itulah tak leluasa Katanya ragu-ragu Kongcu tidak ada di dalam Heng Kiong Katada yang itu Ia menantikan di dalam rimba di belakang itu Kongcu kata ada urusan penting yang ia hendak bicarakan dengan Tawut Mari lekas Tawut menemuinya Keluarga raja mempunyai aturannya sendiri sekalipun Di saat menyingkirkan diri sebagai ini Dan tempat mondoknya raja merupakan sebuah kuil bobiok Toh tempat mondoknya itu masih tetap disebut Heng Kiong atau Balai Istirahat Dan di sekitar beberapa puluh tombak dari Heng Kiong ini Tak sembarang orang dapat dikasih datang dekat Cuma pada Liong Kiai Siewiei Serta beberapa perwira lainnya yang boleh milita sukiria Sekalipun rimbaci belakang kuil bobiok termasuk daerah terlarang Molek bukannya Liong Kiai Siewiei tetapi di ala Hong Kite Owut Ia pun menjadi hutongnya Yaitu wakil kepala dari San Kiai Siewiei Bahkan ia ditunjuk raja sendiri sebagai opsir istimewa pelindung Tuan Putri Maka ia dapat diajak memasuki daerah terlarang itu dengan dipimpin dayang Mendengar halnya Putri Tiang Lok mempunyai urusan penting, hati Molek bergebar Ia ingat ialah pelindung Putri dan Putri berhak memberi perintah kepadanya Karena itu, ia tak perlu menghiraukan lagi keragu-raguannya Begitulah ia turut dayang itu Pengah hari itu hujan berhenti, sekarang di waktu malam, langit cerah Sesudah mega buyar, rembulan pun jernih Sejak hampir sepuluh hari, baru malam ini orang menyaksikan si Putri malam Ketika Molek sampai di dalam rimba di antara sinarnya rembulan Ia melihat Tiang Lok Kongcu dengan pakaiannya yang sederhana berdiri seorang diri di bawah sebuah pohon Cemara tua Ketika Putri itu menggapai, dayangnya lantas mengundurkan secara diam-diam Dengan menekuk dengkulnya, Molek memberi hormat Tiaceng menghadap Kongcu, katanya entah ada urusan apa Kongcu memanggilku Putri Tiang Lok menggulur sebelah lengannya yang putih Kaulah tuan penolongku, tak usah kau menggunai banyak adat peradatan, katanya halus Ia hendak memimpin bangun pahlawannya itu, hingga Molek menjadi bingung Jekas-lekas dia bangun berdiri, untuk menyingkir Kata dia, terima kasih untuk kebaikan Kongcu, akan tetapi adat istiadat di antara menteri dan junjungannya tidak dapat dihilangkan Alis lentik Putri itu berkerut Di saat seperti ini, bagaimana kau masih menyebut adat istiadat di antara raja dan menteri katanya, perlahan dan berduka Afakah tak dapat kau memandang aku sebagai sahabatmu Aku paling tidak menyukai yang dihadapanku, kau menggunai segala aturan yang mengekang dirimu Dengan terpaksa Molek duduk berendeng dengan Putri Raja itu Selama beberapa hari ini, kamu sangat menderita, berkata Tiang Lok Kongcu Asal Sri Baginda dan Kongcu sehat walafiat, tak berarti apa-apa yang kami derita, kata pahlawan yang gagah itu Tiang Lok menghela nafas, kami yang menyusahkan kamu, katanya Ah, di saat kacau seperti ini, hidup di dalam keluarga raja sungguh hal yang sangat tidak beruntung Tiar Ceng, aku jadi mengagumi kera hidupmu di dalam Dania Kangou Umpama kata aku bukannya seorang Putri Raja, aku juga ingin Merantau keempat penjuru negara, untuk mengikuti kau mengembara Benar-benarnya, Molek mengangguk, ia menjawab Tentara tersiksa hujan dan angin makannya tidak cukup Pakaiannya tidak lengkap jikalau mereka mengerutu sedikit Itulah hal yang tidak dapat dihindarkan Mereka juga mengerti, semua ini disebabkan di dalam istana muncul segala dorna Pemuda ini berlaku berhati-hati, ia tidak menyebut yokok tiong Tiang Lok menghela nafas pula Tidak dapat kau mendusai aku, katanya Mereka itu bukan melainkan menggerutu Mereka sebenarnya sangat penasaran Hingga umpama kata hawa penasarannya itu sudah naik sampai di langit Mereka membenci yokok tiong hingga mereka menyesal tidak dapat makan dagingnya dan tidur di atas kulitnya Mokek heran dan kagum Kongcu, kau telah ketahui itu katanya Siang tadi telah datang Ong Suli, utusan tentara dari H.O.O. Goan Katanya, dia telah menghaat kepada ayah sudah lantas menanyakan urusan peperangan di garis depan Sebelum menjawab, dia menangis terlebih dahilu Kata dia, semenjan Sri Baginda berangkat, semagat tentara menjadi berkurang Ayah tanya, apakah mereka menyesali kami sudah meninggalkannya Ong Suli jawab, bukan Mereka kata sudah selayaknya Sri Baginda berangkat ke barat karena untuk keselamatan diri buat menjaga kesejahteraan negara, supaya kerajaan tidak putus turunan Mereka hanya menyesalkan dan penasaran terhadap Menteri Besar yang pernah menerima budi Berlimpah-limpah dari Sri Baginda di saat genting dari negara ini, tidak berani mengajukan diri guna melawan musuh Sebaliknya melainkan membelai kepentingan diri sendiri, bahkan dengan menggunai pengaruh Sri Baginda, sudah main gertak sana gertak sini Oleh karena itu asal Sri Baginda berlaku adil dalam mengganjar dan menghukum, supaya yang berjasa dianugerahi dan yang berdosa dihukum, pastilah semangat tentara itu akan terbangun pula sendirinya Mendengar itu, Ayah berdiam Ayah dapat menerkas siapa yang dimaksudkan urusan itu Lewat sesaat baru Ayah berkata, aku tahu sudah, kau setia dan jujur, kaulah tiang negara Maka Ong Suli lantas diangkat menjadi Liong Ye Uciatowisu dari HOO Si Tapi mengenai mengganjari yang berjasa dan menghukum yang berdosa Ayah tidak menyebut-nyebut sepatah kata juga Tentang pemerintah mengajarkan atau menghukum aku tidak berani sembarang mengutarakan sesuatu, kata Molek Akan tetapi apa yang aku tahu ialah di dalam kalangau Gie Lintun orang ur satu hati dan bersatu pikiran dengan pandangannya ialah semuanya mengharapkan utusan dari HOO Goan itu ialah semuanya mengharapkan Seri Baginda menegahkan aturan pemerintahan buat menyingkirkan segala dorna dan sebaliknya mempercayai menteri-menteri Arif bijaksana Ong Suli tidak berani bicara terus terang di depan Ayah, berkata pula Tiang Lok Kong Chu, hanya kemudian selagi hendak berpamitan buat berangkat pulang Secara diam-diam dia sudah bicara dengan HOO kita i Chiang Chun Tan Goan Lee, kata dia, Yoko Tiong telah membangkitkan kekacauan kejahatannya sudah melampui batas, semua orang sangat membenci dan bersakit hati terhadapnya Maka itu kecuali dorna itu disinkirkan pastilah rakyat bakal memisahkan diri Atas itu Tan Goan Lee berkata, urusan ini sangat besar biarlah aku mendayakannya dengan perlahan jahan Tan Goan Lee masih malang kepada Yoko Nhu, dari itu tidak berani dia turun tangan Dia tahu aku sangat disayangi Ayah, mungkin dia juga mengetahui samar-samar bahwa aku tidak puas terhadap keluarga Maka dengan kera diam-diam dia telah menemui aku dan telah menyampaikan kata-katanya Ong Suli padaku setelah mana dia minta aku berdaya untuk bekerja guna negara buat menyingkirkan dorna itu Habis apakah dayaku? Memang Ayah menyanyang aku tetapi ia lebih mencintai Yoko Nhu Ketika aku menyebut nama Yoko Tiong di depan Ayah, Ayah menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang lantas ia melarang aku bicara lebih jauh Ayah demikian ragu-ragu maka itu aku khawatir sekali Cerajaan long yang besar ini nanti lenyap di tangannya keluarga Yoh itu Tiba-tiba saja darahnya molek bergolak Ia kata Conjucu apabila Kongcu memerlukan tenaga hamba sekalipun mesti mati berlaksa kali, hamba tidak nanti menampik Baru molek berkata begitu, mereka lantas mendengar batuk-batuknya si pelayan wanita dan si sirimba Tiang Lok terkejut segera ia kata perlahan, ada orang datang Pergi, pergilah kau memikir dan mendayakannya, tetapi ingat, jangan sembrono Pelayan itu sudah datang menghampirkan, maka dengan dipepayang dia, Tiang Lok lantas berlalu ke dalam rimba Hampir berbareng dengan itu, di situ terdengar suara tertawa berkakak dan orang yang tertawa besar itu lantas muncul, molek melihat Oe Buntong Sungguh kau gembira sekali, Tiatowut kata dia, tertawa pula Adakahkah seorang diri menggandangi si putri malam di sini, aku lagi meronda sahut molek cepat dan ringkas Oh, kau lagi meronda sep itu minegaskan Apakah kau melihat orang yang mencurigai di dalam rimba ini? Barusan aku pun mendengar suara orang titik mari kita memeriksa bersama Molek merasa tidak enak sendirinya, meski ia tahu tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas Apa yang ia khawatirkan ialah Tiang Lok Kong Chu nanti ada yang ceritakan secara yang tidak-tidak Terima kasih, C. Bun Chiang Kun, tak usah mau mencapaikan diri, katanya Aku sudah memeriksa, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan Oe Buntong tertawa pula, suaranya nyaring Habis tertawa itu, mendadak ia kata perlahan Tiatowut, apakah kau tengah menantikan orang? Benarkah kau tidak melihat sesuatu? Tanda tanya Barusan aku melihat satu bayangan orang, dia mirip pelayannya Tiang Lok Kong Chu Molek percaya orang tidak memergoki si tuan putri sendiri, hatinya menjadi mantap Jangan berkelakar, Oe Bun Chiang Kun katanya Mungkin memetuk kau kabur Kenapa aku tidak melihatnya? Molek khawatir sekali Oe Buntong memaksa hendak mencari Siapa tahu mendadak panglima itu tertawa berkakak Habis mana dia kata, Tiatowut, karena kau bukan lagi menunggui orang, mari kau turut aku Di sana justru ada orang yang lagi menantikanmu Molek menyangka orang maksudkan Tiang Lok Kong Chu Maka ia kata, Oe Bun Chiang Kun, sudah jangan kau main-main aku Titik aku Ia mau menerangkan bahwa ia tengah melakukan tugas melindungi putri Tiang Lok Kalau cuan putri mau memanggil ianya, cuan putri dapat menitahkan orang Kebiri, atau Oe Buntong sudah menyela Katanya sungguh-sungguh, siapa main-main denganmu? Siang Kok yang menitahkan aku mengundang kau Heran Molek, yang dimaksudkan Siang Kok itu titik Perdana Menteri, ialah Yo Kok Tiong Apa tanyanya menegasi? Apa? Yo Siang Ya menantikan untuk menemui aku? Lagi-lagi panglima itu tertawa lebar Kau kaget rupanya katanya Hahaha, anak, kau sungguh beruntung Mari lekas turut aku Dengan sikap sangat akrab, Sep ini memegang tangan orang, untuk ditarik Molek masih ragu-ragu, tetapi segeia ia dapat menetapkan hati Paliak juga aku mati satu kali pikirnya Buat apa aku takuti Yo Kok Tiong? Dia mau menemui aku, ini justeru ketikanya yang baik Biarlah aku menanti ketik aku untuk membinasakan dia Maka ia turut Sep itu Yo Kok Tiong mendapat tempat di belakangnya kuil Di situ ada pintu lainnya buat orang masuk dan keluar Terpisah dari tempat raja atau putri Molek diajak mimasuki sebuah pintu samping Di situ di kiri dan kanan lorong Penuh penjaga barisan pribadi Yo Kok Tiong Perdana menteri itu duduk seorang diri di dalam sebuah ruang Komati atau Wutsudang datang Oe Bun Tong memberi lapoyan setelah dia menghadap orang besar itu Yo Kok Tiong tertawa menyeringai Memperlihatkan gromen donanya yang licik Bagus, bagus katanya, nyaring Tia Tawut, gaulah seorang menteri yang berjasa telah melindungi seri Baginda Sebenarnya aku ingin siang-siang menemui kau Sayang aku mempunyai banyak urusan Jangan, jangan kau menggunai adat peradatan Mari-mari duduk di sini Bukan main ramahnya perdana menteri ini Akan tetapi, melihat dia Bukan kepala gusarnya molek Hatinya panas tak terkirakan Hingga ingin ia segera turun tangan membinasakannya Atau tiba-tiba ia ingat pesan tiang Lok Kong Cu Untuknya sabar dan berhati-hati Ia pikir, memang rakyat sangat membenci Yo Kok Tiong ini Tetapi untuk membuat kebencian itu Sirna paling baik Biarlah seri Baginda sendiri yang menggunai wadang-wudang negara yang sah Atau lain jalannya Yaitu semua tentara mendakwa Dia membuktikan kesalahannya Supaya dia dihukum mati secara sah Agar hati orang menjadi puas dan terda Laganya dengan adanya Oe Buntong di sisinya Belum tentu aku akan berhasil membunuhnya Taruh kata aku dapat membunuh dia Penasaran tentara masih belum disampaikan ke atas Biarlah aku bersabar dulu Meski ia muda dan hatinya keras Pemuda ini tidak sembrono Maka itu, habis berpikir demikian Dapat ia menenangkan diri Ia menghadap Perdana Menteri itu Sembari memberi hormat Ia tanya, entah ada perintah apa Maka siang ia memanggil aku Yo Kok Tiong bersikap ramah Aku paling senang dengan anak-anak muda yang pandai Katanya manis Tia Tawut, ilmu silat kau lihai Kau juga telah berjasa melindungi seri baginda Maka asal kau dapat membawa diri baik-baik Pasti sekali hari depanmu tiada batasnya Sekarang ini, pangkatmu cuma membuat kau kecewa Kok Tiong bicara sambil melirik pemuda itu Ia bersenyum sebagai juga orang tidak bersenyum Ia sedikit jengah karena atas kata-katanya itu Molek tidak memberikan sesuatu pengutaraan Oe Bun Tong duduk dekat dengan si anak muda Dengan sikutnya ia menyentuh Sebari ia berkata, Tia Tawut Siang ia berniat mengangkat kau Kenapa kau tidak mengucapkan terima kasihmu Molek berkata, dengan tawar Terima kasih untuk kebaikan Siang Jaya Tia Cheng bekerja kepada seri baginda Dan telah melindunginya itu semua Sudah menjadi tugas kewajibannya Bahwa seri baginda sudah begitu murah hati Melepaskan budinya dengan memberikan suatu pangkat Rasanya itulah tidak selayaknya Itu bukannya hakku untuk menerima oleh karena itu Mana aku berani menyebut kecewa Tanda tanya Yo Kok Tiong melengak sejenak Lalu ia tertawa lebar Tia Tawut, kau tidak temaha akan jasa Kau juga tidak jumawa Sungguh kau mirip dengan jenderal-jenderal besar Di zaman purbakala dia memuji Sikapmu ini membuat lohu makin menghargai kau Akan tetapi kau haruslah mengenal peribahasa Yang mengatakan bahwa manusia itu mengharapi tempat tinggi Untuk memanjat dan air itu mengharap tanah rendah Untuk mengalir Karena itu, apakah kau benar-benar tidak memikir Untuk naik ke atas Kok Tiong mau menunjukkan sikap akrabnya Maka sebagai ganti kata aku Ia menyebut lohu, si orang tua Mo Le lantas menjawab Sederhana, siapa tidak berjasa Dia tidak menerima ganjaran Oleh karena itu, walaupun siang ia memikir Buat mengangkatku seorang si Tiat Menyesal sekali Tak beraniku menerimanya Yoko Tiong mentafsirkan keliru kata-kata orang Ia tertawa Tiat Tawut, katanya pula Asal kau mengarti kebaikan lohu Maka kita telah menjadi orang dari satu rumah Kau tahu Seng hari panjang sekali Dari itu tak akan menemukan harinya Untuk kau balas kebaikanku ini Berkata sampai di situ Perdana Menteri ini Meneruskan, dengan suara perlahan sekali Katanya di antara tentara Ada ser dan rah yang menyesalkan Misalkan atau penasaran terhadap lohu Apakah kau mendapat dengar itu? Molek segera juga mendusin Baru sekarang ia mengarti Perdana Menteri ini Mengundang ia karena orang Hendak membaikinya Supaya ia menjadi konconya Ia menduga tentulah orang Sudah ketahui tentang Perasaan tidak puas Di antara tentara yang lagi Menderita itu Rupanya salah seorang Siavianya telah memberikan Laporannya Ia berpura-pura tidak tahu Ia juutru balik menanya Benarkah ada hal demikian Pemuda ini balik bertanya Piet Chit belum pernah mendengar itu Entah mereka itu penasaran bagaimana? Mukanya Yoko Tiong menjadi merah Perwira muda ini menyangkal Karena itu Mana dapat ia menjawab Dengan menyebutkan Apa yang tentara bilang? Bukankah itu Damperatan untuk dirinya? Dasar ia licin Dengan lekas ia mendapat pikiran Maka ia kata Sekarang ini kita menderita Inilah untuk sementara Waktu saja Bahwa ada tentara yang tidak puas Dan jadi mengoceh Karenanya Itu pun jamak Hal itu tidak dapat dihindarkan Loliu telah menerima kebaikan Dari Seri Baginda Yang menyayangiku Tidak nanti Idu dapat meluputkan diri Dari sirik hati Dari kedengkian Apalah yang lohu kuatirkan Ialah efang busuk Nanti mi ngadu biru Dan bekerja secara diam-diam Dari dalam Untuk membangkitkan Kegusarannya tentara terhadapku Supaya mereka menentangku Tia Tawut Kau seorang pintar Jikalau kau dapat bekerja Untuk lohu lupakan kebaikanmu itu M. Delek terus berlagak pailon Siangnya Tia Cheng bodoh sekali Masih ku belum mengarti maksud Siangnya Sahutnya Kok Tiong melirik Anak muda itu Terus sinar matanya Pindah kepada Oibun Taw Dia ini mengarti Dia tertawa Lantas dia kata pada Molek Tia Tawut Apakah benar-benar Kau masih belum mengarti Siangnya menghendaki Kau menjadi matematanya Siangnya Yaitu Siapa saja yang menentang Siangnya Apabila kau mendapat tahu Kau mesti lekas melaporkan L. Bikan main panasnya Hati Molek Pikirnya Kiranya Yoko Tioak berani Mengajak aku menjadi gundalnya Tanda seru Hektometer Hektometer Dia belum tahu aku Siapa ia baru mau Mengumbar hawa amarahnya Atau ia terpaksa menundanya Ketika itu seorang Kau ia bertindak masuk Melihat obsir muda itu Yoko Tiong menjadi gusar Ia membentak Aku lagi bicara dengan Tia Tawut Aku tidak mau menemui Tetamu lainnya Bukankah aku telah memberi pesan Kepada kamu Kau ia itu lantas menekuk lutut Inilah Likongkong bersama Utusan dari Owigour yang mohon menghadap Ia memberitahukan Yang dipanggil Likongkong itu Ialah Taikam Yaitu Oaak Kebiri dari Tengki Ong Kraton Timur Dia bernama Haukok Di antara rombongan orang Kebiri Dialah yang pengaruh Dan kedudukannya Cuma berada di bawah Kha Olek Su Dia mendapati Kesayangannya Kaisar Maka juga diangkat Tengki Ong Lwee Sye Yaitu Taikam Dunaraton Timur itu Yoko Tiong melengak Mendengar keterangan itu Ia tidak pernah menyangka Bahwa yang datang itu Lihoko Bahwa bersama urusan Dari sebuah bangsa asing Dengan setejap saja Lenyap sudah kemarah Anya Sambil mengulaskan tangannya Ia berkata Itau minta Lee Ong Kong Bersama utusan itu Beristirahat dulu Sebentar di Dalam kamar Tulisku bilang Bahwa aku Segera akan datang Molek sementara itu Bercariga Pikirnya Dari mana datangnya Utusan dari Owi Gour Dari segala Kenapa Tengah malam Buta rata ini Mereka masih datang Untuk mohon Menghadap TNI Puyakuma Sebuah kuil Rosokan Pitakyo ini Telah menempati Separuhnya Buat tinggal Saja Maksid Beurn Cukup Bagaimana Dia masih Mempunyai Kamar Tulis Kasihan itu Segala Perwira Yang mesti Berdiam Di dalam Tenda Lebih Kasihan Lagi Semua Tentara Yang mesti Tinggal Di tempat Terbuka Menderita Gangguan Hujan Dan Angin Titik Mendadak Kok Tiong Berbatuk Tia Tawut Katanya Ya Salut Molek Cepat Sambil Ia Menahan Amarahnya Kok Tiong Tertawa Habis itu Ia berkata Tadi Kita bicara Sampai Dimana Ya Ya Aku ingat Sekarang Kau menyebut Bahwa Tanpa Jasa Kau Tidak Dapat Menerima Anugerah Sekarang Begini Saja Asal Kau Bekerja Sungguh Sungguh Buat Gunaku Itu Berarti Kau Berasa Kepadaku Pasti Aku Akan Memberi Pangkat Kepadamu Baiklah Di depan taat tamu sekarang ini ada suatu kemuliaan besar luar biasa lagi menantikanmu Aku tanggung kau tidak menyangka nyangkanya molek gusar berbareng heran ia jadi ingin mengetahui maka ia menahan sabar sebisa oa Kata ia Lebih dahulu aku mengaturkan terima kasih buat kebaikan siangnya yang sudah mengangkat padaku Hanya aku masih belum tahu Kemuliaan besar Apakah itu yang lagi menantikan aku? Yoka Oce Pohon melirik Dia tertawa Tiang Lok Kongcu menyukai kau Kau tahu atau Tidak katanya Haha Elohu telah mengetahui itu Hanyalah orang dengan martabat sebagai kau tidak pantasnya untuk Menjadi huma menantu raja Akan tetapi dengan adanya looh yang nanti membantumu Asal aku minta yokui hui Bicara dengan seri baginda Pasti seri baginda bakal mengambil tindakan istimewa untuk menyampaikan cita-cita kamu Nanti, tanpa menanya lagi tentang asal usul keluargamu Cuan Putri tentulah bakal dijodohkan padamu Haha Nah, inilah itu kemuliaan yang luar biasa yang kau tidak sangka-sangka Inilah siasat Yoko Tiong yang dengan sebutir batu hendak meudapatkan dua ekor burung yang satu Ialah untuk membuat tunduk kepada ini Anak muda yang jujur gagah dan berhati keras yang lain Ia dapat membaiki tiang lokong cu supaya Cuan Putri tidak menentang sepak terjang Dan keluarga Yoko Tiong telah menduga kalau Molek sudah mendengar keterangannya Molek tentu bakal menjadi sangat girang Dia pasti akan berlutut dan mengangguk-angguk buat mengaturkan terima kasihnya Akan tetapi ia menerka keliru Mendadak muka si anak muda menjadi merah sebaliknya daripada bergirang dan hatur terima kasih secara hangat Ia justru menjadi gusar Siangnya, kau telah keliru melihat orang kata ia keras Habis sudah kesabarannya, hingga tak dapat ia menahannya terlebih jauh Memang Tia Teng mengharapkan kemuliaan akan tetapi dia bukanlah orang binajian Dan tak tak tahu malu sebagaimana yang kau terka Yang mengharap mencari kedudukan dengan jalan mengandalkan kun dan ikat pinggang Kun atau kain rok wanita serta ikat pinggang berarti orang perempuan Dengan kata-kata itu, terang sudah diartikan bahwa Yoko Tiong menjadi Perdana Menteri sebab dia Mengandalkan Yoko Tiong, tentu saja mendengar demikian Perdana Menteri ini menjadi gusar sekali Tiat keng serunya, kau kau, tidak tahu diri Suasana lantas saja menjadi panas sekali Umpama busur dan jemparing talinya sudah ditarik dan tinggal dilepaskan saja Justeru itu, waktu tiba-tiba terdengar jeritan adu-adu dari dua orang serdadu Pengiringnya Yoko Tiong disusul dengan suara robohnya Mei Eka disusul pula dengan ini bentakan hebat Minggir, minggir Akulah Lao Hek yang datang kau tak usah melaporkan lagi Segera terlihat orang yang menyebut dirinya Lao Hek itu, si hitam yang tua Mandul di ambang pintu masuk ke dalam ruang itu Dialah Oetetai Pakyar, tangannya mencelat, rujung emasnya Kim Pian Ang jalan dengan tindakan cepat, dan lebar Sedang di belakang senyata tampak Cinsyang rekannya Yoko Tiong terperanjat, akan melihat dua orang panglima itu Dia menjadi Perdana Menteri itu artinya di sebelah atas Dia cuma ada satu orang, ialah Raja dan di bawahnya ialah Laksaan Ialah semua Menteri dan Pembesar Negeri Meski begitu terhadap Oetetai Pak, dan Cinsyang Dia juri bukan main Inilah sebab, walaupun pangkatnya melainkan cungkun jenderal Dua orang itu menjadi turun lagi dua orang Menteri Besar yang telah turut membangun kerajaan yang jasanya luar biasa besar Lebih-lebih Oetetai Pakyar yang menjandaikan rujung emasnya itu Yang menjadi hadiah dari Mendiang Kaisar Tai Chong yang tabiatnya keras sekali Dia tidak takuti siapa juga Sekarang turunan Oetetai Kiong itu datang dengan romannya bermuram durja Bagaimana hatinya tidak menjadi kecil Begitu berada di dalam, Oetetai Pak menyapu dengan sinar matanya ke seluruh ruang itu Komaha, adik tiat, kau benar-benar ada di sini Dia berkata nyaring Toh hatinya lega sebab dia dilihat saudara ini tidak kurang suatu apa Hingga amarahnya lantat menjadi sedikit redas Segera dia menghadapi Yoko Tiong untuk memberi hormat sambil dia berkata Maaf untuk keserbronoanku dan aku mewartakan lagi Yoko Tiong cerdik luar biasa, dia sangat licin Dengan lantas dia tertawa terbahak Dengan begitu dia mencoba menyembunyikan kemarahannya Bertautangan dengan hatinya Dia berkata Jie Wilia Chiang Kun Kedatanganmu ini ada suatu kehormatan besar untukku Biayat mengundang saja sebenarnya aku tidak berani Aku justru hendak memohon maaf buat orang sebawahanku Yang hingga sikapnya mendatangkan kemurkaan Chiang Kun Lohu minta sukalah Jie Wilia memandang mukaku dan memberi ampun pada mereka itu Silahkan duduk Mana orang, lekas menyajikan teh Bagus, bagus Oe Itaipak tertawa lebar Terima kasih Terima kasih Perutku silak hek sedang kosong jikalau aku minum tehmu yang harum tak sanggup aku bertahannya Oleh karena itu lebih baiklah untuk aku tidak meminumnya Yoko Tiong likat sekali tetapi dia masih berkata Seri Baginda membuat perjalanan pesiar ini Ia membuat Jie Wilia Chiang Kun menderita banyak Syukur hujan sudah berhenti Maka tidak beberapa hari lagi pasti kita akan bebas dari kesengsaraan ini Kata Oe Itaipak Kami menderita sedikit itulah tidak berarti yang syukur ialah kalau kau tidak turut menderita Siang Jaya Mukanya kok klang merah dia malu Tapi dia tidak kekurangan alasan untuk membuka mulutnya Kata dia sengit Dasar pemberontak yang jahat dia sudah menerbitkan huru-hara Tanda seru Sudah jalanan begini sukar Kita juga keputusan barang Makanan, dengan begitu loohu bersama Baginda mesti merasakan kepahitan Jie Wilia Chiang Kun entah ada pengajaran apakah dari Jie Wilia untukku loohu